Jalin Keakrapan dan Kemanunggalan, TNI Makan Rujak Bersama Warga Sehari menginap di keramanan, Satgas TMMD Regular 110 mendapat sambutan untuk menikmati rujak bersama warga keramanan, Catimulyo Bojonegoro. Hal itu dilakukan warga keramanan sebagai ajang menjalin keakrapan dengan Satgas TMMD Regular 110. Warga keramanan dinilai cepat dalam menunggal bersama TNI yang baru saja tinggal di kampung tersebut. Kedatangan TNI Satgas TMMD di keramanan membuat banyak warga ingin dekat dengan mereka. Meski baru sehari tinggal di keramanan, sudah banyak yang dilakukan untuk membantu warga setempat. Untuk lebih akrab dengan TNI, warga keramanan meminta TNI untuk menikmati rujak bersama warga di lokasi rumah tinggal TNI. Warga yang telah menyiapkan bumbu dan lainnya langsung mengopas bumbu dan buah kedondong ditemani TNI. Setelah terkupas dan dibelah-belah, mereka bersama menikmati rujak colek bersama. Ini rujak-rujaan sama masyarakat. Kebetulan pas ada masyarakat, kita datang langsung disugui rujakan gitu ya. Berarti rujak bersama ya? Rujak bersama masyarakat. Tujuannya apa Pak? Untuk memanunggalkan antara TNI dengan masyarakat, saling bekerja sama. Antusias masyarakat gimana? Sangat baik dan sangat mendukung sekali dengan adanya bapak-bapak TNI yang datang ini. Kita langsung disugui rujakan ke rumah-rumah itu lah. Contohnya seperti ini. Tadi kegiatan rujakan dengan Pak TNI? Iya Pak. Bagaimana kesannya? Bagaimana kesannya? Saya sangat senang karena ada bapak-bapak yang ikut kerjasama. Untuk dalam apa? 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 Ini sepanjang berapa meter untuk jalan di sini? Sampai 550 meter. Dengan terjalinnya keakrapan warga bersama TNI, tujuan kemenunggalan bisa terwujud. Tentunya hal itu merupakan prestasi tersendiri bagi TNI Satgas TMMD di dusun keramanan tersebut. Tim Liputan Batik TV melaporkan. Siang-siang rujakan. Dua odok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.